selamat pagi apapun ini loh guys hmm ini ini bahan ya pas lagi misah-misahin buat tuh ini saya jumpa potongan ini saya lupa ini ini dulu ini bahan teratai udah pasti ya ini dari jenis teratai cuman agak unik loh guys saya sendiri sampai lupa jumpa bahan kayak gini kayak yang nemu jackpot kayak yang nemu wah unik ini itu deh tentara tumpukan-tumpukan kayak gitu akhirnya saya putuskan untuk coba dibuatlah seperti apa hasilnya ini guys nah ini udah bisa melihat motifnya ya ini motifnya ya ini sebenarnya dari bahan teratai cuman agak uniknya dia lubangnya kecil-kecil dan bentuknya tidak teratai lagi ya bentuknya dia udah kayak bunga matahari itu kayak kelop apa bukan kelopak ya bagian bulatan dari bunga matahari ini nah kira-kira ini kalau dibikin seperti apa ya guys ini juga kayak terlihat seperti bulu-bulu ditata itu ya nah itu ya ini bahannya coba kita balik seperti apa nanti nah ini potongan ya jadi diantara tumpukan bahan master golden itu banyak bahan-bahan yang saya sendiri lupa seperti apa dulunya karena saking lamanya dan bagi saya nemukan lagi itu ya kayak nemu sesuatu yang baru seperti itu ya sebagian tembus guys itu yang hijaunya tembus ya itu hijaunya tembus biasanya bahan kayak gini memang berasal dari teratai cuman bagian kulit nah baliknya kelihatan malah kayak tiga dimensi seperti bulu loh guys nah kira-kira seperti apa ya hasil jadinya saya juga penasaran ya oke kita lanjut aja kita proses ya guys tetap ikuti terus jangan di skip biar gak gagal paham ya oke kita lanjut selamat menikmati 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 Dari atas ya Ini kayak laba-laba tarantulia Kayak laba-laba juga Ini merupakan batu gimana ya Batuan kulit biasanya Dari bahan teratai Karena teratai hijaunya saya juga masih punya Teratai hijaunya Jadi ini kulitannya kayak gini Nah kecil-kecil kayak gini guys Jadi gak jauh dari sebuah fosil Koral ya Ini sama-sama Teratai itu kan fosil terumbu guys Terumbu karang Seperti ini hasilnya ya Wow mantap Tembus apa enggak Ini semi tembus guys Ini saya kalau harus ambil Center terlalu jauh Jadi intinya semi tembus guys Ya oke Ini hasil jadinya Kita hasil lihat hasil jadi yang lain Seperti apa Ini tapa jalak hitam garis putih Nah ini lumayan garisnya 2 mili Antara 2 mili sampai Ya 2 mili garisnya Antara 2 mili sampai 2,5 mili ya mungkin ya Ini garisnya tegas Ya walaupun ini gak lurus banget Tapi ini golongan bagus Warnanya hitam Dan ini merupakan serat batu Ya semburat ini merupakan serat batu Jadi warnanya agak keputih-putian Dan keperak-perakan Ini ringnya ring berapa guys Ring 7 ya Oke kita ke selanjutnya Nah ini batu besi merah ring hitam Nah uniknya ini ada putihnya kristalnya Biasanya kalau kristalnya bening itu umum ini kristalnya putih Jadi model batu besi ini kayak gini juga bisa dimasukkan batu besi koi guys Karena batu besi koi yang keluaran sekarang Seperti halnya ini Ini keluar di batu-batu Batu besi merah Jadi bukan bahan full Semua ada merah putihnya Jadi memang Untuk beberapa sisi motifnya ada yang warna putih Ini udah masuk koi sebenarnya Ya walaupun sedikit warna putihnya Tapi udah masuk gunungan batu besi koi Ya karena merahnya juga udah masuk guys Ya cuman keluaran sekarang Kalau koi dulu itu hampir semua full batu besi koi Jadi merah kristalnya putih Ya ini lagi satu lagi Hmm ini jenong tinggi Ya warnanya hitam legam Ya bagus ya Dan dia tembus plong guys Nih Ini di center aja ini udah hampir tembus ini Ya ini adalah pulung guys Kecubung pulung Ini hampir Nah ini di center Nah udah kelihatan Ini center Ini cahayanya cahaya lampu ya Dimana cahaya itu Dia akan membias ya Jadi cahayanya Membias dan gimana ya Dilihat itu Aduh Cahayanya itu Pecah gitu loh guys Nah seperti itu Oke ya Seperti ini hasilnya Bentar lagi puasa Eh puasa Bentar lagi buka Yuk siapa yang hari ini gak puasa Padahal kewajibannya puasa Bisa diserutang di hari berikutnya setelah lebaran Dan jangan lupa Ketika anda polos puasa Juga anda itu berhutang guys Mau sampai kapanpun anda itu berhutang Jadi tetap harus diserutang Atau disaur ya Bahasa jamannya kayak gitu Kalau enggak jangan disepelekan guys Itu karena perintah wajib Jadi ya Mau gak mau ya harus ya guys Ya seperti itulah ya Oke semoga kalian semua bahagia Dan selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya tidak penasaran juga dengan hasilnya Walaupun apapun itu Lanjut Terima kasih telah menonton